Halo tempat, kali ini saya akan memasang lampu kolong dashboard menggunakan LED strip, ini LED strip on merah karena terserah sesuai selera saja, nanti saya akan pasang di kolong dashboard di sebelah kiri dan kanannya, di bagian penumpang dan bagian pengemudinya nantinya disini saya akan menyambungkan atau menunjukkan kepada sobat bagaimana penyambungannya itu atau pemilihan kabelnya yang pertama LED strip atau lampu kolongnya akan menyala pada saat mesin dinyalakan atau lampu kolongnya akan menyala pada saat lampu sinja atau malam hari dan lampu LED kolongnya ini akan menyala pada saat pintu dibuka setelah sobat mau pilih yang mana, nanti saya akan tunjukkan bagaimana pencaharan kabel dan penyambungannya terus ikuti dulu video ini dan jangan kemana-mana disini yang dibutuhkan adalah kabel dan ukuran kabelnya diukur nantinya akan dijamper dari lampu kiri dan kanannya diukur lalu nanti untuk tegangannya diambil di boxe kering biasanya berada di bawah bor di bagian pengemudi bagian-bagian kabelnya kemudian tang potong, memotong kabel lalu isolasi kawat tembaga, ini akan berfungsi untuk membantu menyelip-nyelipkan kabel dan pastinya ada tes pendesi ya untuk mencari jalur-jalur kabel, ini yang pernah saya buat pada video tutorial saya sebelumnya saya menggunakan tes pend AC dan saya ubah ke tes pend DC ada di koleksi video saya cara pembuatan tes pendnya ini atau bisa dibeli di toko-toko yang menjual komponen elektronik ini tes pend DC ya, bukan tes pend AC ini padahal tes pend AC yang saya ubah atau rombak menjadi tes pend DC cara pembuatannya sudah ada di koleksi video saya tentunya sebelum dipasang di mobil lampu LED strip kiri dan kanannya harus disambungkan dulu ini kabel sudah saya ukur panjangnya dari kiri dan kanan dan diperlukan solder untuk pemasangan atau penyambungan lampu LED stripnya karena untuk penyambungannya harus menggunakan solder selamat menikmati 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 oke jadi LED stripnya sudah disambungkan ini yang nanti di bagian si depan penumpang lalu disambung ke LED strip di bagian mode nya diperhatikan plus minus nya dan satu lagi ini LED nya bukan waterproof ini LED strip indoor kalau yang waterproof kan ada jelly ini yang indoor dan untuk lampu kolom dashboard mobil back nya menggunakan yang indoor atau yang tidak waterproof karena penggunakan yang jelly biasanya jelly nya itu akan menguning lalu disini kabel nya menuju ke sinyal atau tegangannya yang akan disambungkan pada kabel sesuai nyala pada lampu kolom nya nyala pada saat mesin menyala atau nyala pada saat lampu sinjau menyala dan atau nyala saat itu dibuka saya pasang ke mobil oke nanti jadi untuk di bagian penumpangnya lampu sebelah kiri saya akan letaknya disini di bawah console box ini lampunya tadi ya dan disini saya memberikan double tip tambahan untuk perekatnya sebenarnya sudah ada untuk perekat bawaan dari lampu ini ya tapi itu biasanya kurang kuat saya menambahkan lagi dengan double tip 3M jadi saya akan letakkan disini oke jadi lampunya sudah saya tekatkan seperti ini dan disini saya kasih kabel tip untuk mengikat kabelnya agar tidak terlepas dari lampu stripnya butuhkan kabel tip untuk mengikat kabelnya karena akan mudah terlepas nanti dan disini letaknya dan ini adalah lampunya sebelahnya akan saya silipkan menuju sana lalu keluar dari sana ini lampunya tadi yang saya silipkan disana awalan dari sana ya lalu ini akan saya rekatkan disini nantinya di bawah sebor bagian pengemudi oke jadi lampu strip sebelahnya sudah saya rekatkan juga seperti ini dan ini sebelahnya yang menunjukkan lampu strip sebelah kirinya ini saya kasih kabel tip untuk merekatkan atau menguatkan lampunya ini kemudian tinggal pemasangan kabelnya ini ya seperti disini tadi saya silipkan disini dan saya rekatkan menggunakan kabel tip kabel disini agar tidak tertarik ini kabelnya tadi ya pertama saya akan menunjukkan untuk penyambungan atau pemilihan kabel pada saat mesin menyala lampu strip kolong dashboard akan menyala gunakan testpad untuk mencari kabel ACC nya karena pada saat mesin menyala lampu dashboard atau lampu kolong dashboard ini akan menyala maka disambungkan pada posisi kabel ACC disini biasanya kabel ACC nya itu ada disini ya ini box screen nya bisa ditancapkan atau di cutkan disini dan cari disini posisi untuk ACC ACC 1 saja disini ada ACC 1 ACC 2 berarti di sebelah 1, 2, 3, 4, 5 di sebelah sekering nomor 5 disini kosongnya 1, 2, 3, 4, 5 jadi disini ditancapkan atau bisa mencari pada kabel kalau tidak mau ditancapkan biasanya kabel ACC berada pada soket yang kabelnya besar-besar seperti ini ini kabelnya besar-besar untuk mencarinya posisi kontak di ACC dulu kemudian test pen ini menyambung pada negatif negatifnya disini lalu ini pada posisi kontak sudah ACC dari yang lampunya menyala ini yang menyala berarti kabel ini adalah kabel ACC disambungkan dicawak sedikit lalu disambungkan kemudian untuk pada posisi negatifnya disambungkan yang di bagian mana saja pada bodi mobil yang disini atau disana atau pada baut disini tidak bisa disini itu pada posisi ACC atau pada saat mesin menyala lampu kolong menyala kemudian pada saat lampu senja menyala lampu kolong menyala itu disambungkan ke illumination atau kabel lampu senja untuk negatif lampu senjanya seperti sama dengan kabel pada posisi ACC negatifnya dan untuk positifnya itu pada lampu senja disini kita hidupkan saja lampu senjanya saya akan mengidupkan lampu senjanya dulu kemudian cari kabel yang menuju atau kabel untuk lampu senjanya biasanya pada posisi disini posisi kabel-kabel yang kecil cari disini untuk lampu senjanya sebelah sini sebenarnya ya nah ini menyala saya akan mematikan lampu senjanya nah dia mati ini adalah lampu senjanya berarti disini untuk kabel yang berwarna merah strip kuning sambungkan positifnya ke sini dan negatifnya itu disambungkan pada posisi mana saja pada bodi mobil yang menyatu atau tersambung dengan negatif haki itu pada saat lampu senja menyala kemudian lampu kolong atau lampu kolong dasar bornya menyala dan yang tadi untuk pada saat mesin menyala lampu kolongnya menyala sekarang yang ketiga yaitu adalah pada saat pintu dibuka lampu kolongnya menyala itu berlaku pada saat mesin menyala atau tidak menyalanya dan untuk pencarian kabelnya bisa disini satu yang lebih mudahnya untuk pencarian kabel itu pada kabel lampu plafon kabin atau lampu kabin mobil disini saya akan menyambungkan atau menghidupkan lampu kolongnya pada saat pintu dibuka maka saya akan mencari atau menyambungkan kabelnya itu mengambil dari lampu lampu plafon mobil jadi pada saat pintu dibuka maka lampu kolongnya menyala itu kabelnya berada cari saja jalur kabelnya itu biasanya jalur kabelnya itu berada pada pilar A di sebalik cover yang menutupi pilar A ini saya karetnya saya buka dulu nah ini dia kabelnya ini adalah kabel yang menuju plafon mobil dan disini ada terdapat tiga kabel yaitu positif kemudian negatif kemudian negatif pada saat pintu dibuka untuk sinyal pada saat pintu dibuka itu polaritasnya negatif pada mobil saya Suzuki Swift untuk mobil-mobil lainnya ada juga yang positif makanya untuk disini perhatikan atau ketahui dulu untuk negatif dan positif ini negatif negatif ini menyala terus atau tersambung langsung ke negatif Aki kemudian yang putih strip merah ini menyambung langsung ke positif Aki kemudian yang ini yang putih yang ada bintik putih ini adalah sinyal untuk pembukaan pintu pada mobil atau sinyal langsung ke lampu plafon mobil maka untuk positif nya saya langsung sambil disini ini langsung menyambung ke positif Aki langsung warna putih strip merah kemudian ini negatif warna putih dengan bintik warna abu-abu disini dua kabel ini saja maka untuk kabel ada di bawah sini tadi ya ini kalau untuk menyelipkan ke atas ini dia akan sangat susah makanya tadi dibutuhkan kawat tembaga untuk menyelipkan kabel ini saya masukkan ke bawah ini sudah saya masukkan dan selipkan ke bawah sana lalu dia menuju ke sini ini lalu ini saya ikat dulu lalu untuk kabel kawat tembaga ini langsung saya tarik maka kabel dari lampunya akan mengikuti oke sobat sudah selesai saya pasang lampunya menyala karena posisi pintu sedang saya buka sekarang dan saya akan menutup pintunya ini posisi sedang menyala pintu yang sedang saya buka ini karena saya akan menutup pintunya dan dia langsung mati ini lampu plafon kabinnya memang seperti itu matinya dia meredup dulu baru dia sampai mati seperti lampu plafon kabinnya juga dan dia matinya meredup itu memang di Suzuki Smith memang gitu Suzuki Suzuki lainnya kemudian ini pintunya saya buka kembali dan dia menyala langsung itu berlaku untuk mesin menyala ataupun sedang mati siang maupun malam oke sobat begitulah tutorial saya kali ini semoga bermanfaat bagi sobat jangan lupa dulu sobat untuk subscribe channel saya bagi sobat yang belum subscribe agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info dan tutorial lainnya kepada sobat dan like video ini ya sobat komentar di bawah apabila sobat ada pertanyaan sampai jumpa di video berikutnya see you next time selamat menikmati